Selamat malam untuk keluarga Tuan Rumah, keluarga Syao Enwa Karyoto, Bapak Pierre, Ibu Desi, Almira dan Aileen. Terima kasih karena pada malam hari ini sudah bersedia untuk kami datang bersama-sama melanjutkan devosi kita di malam yang ke-9 ini, hari Selasa, bulan Mei 2023. Baiklah, ibadah devosi kita pada malam hari ini kita akan segera mulai dengan susunan acara sebagai berikut. Pertama, ibadah yang akan dipimpin oleh Bapak Sales Tapu Bali. Kedua, penyampaian dari pimpinan wilayah. Ketiga, ucapan terima kasih dari keluarga. Kita masuk dalam acara yang pertama yaitu ibadah yang akan dipimpin oleh Bapak Sales kepada Bapak kami persilakan. Pertama, ibadah yang akan dipimpin oleh Bapak Sales Tapu Bali. Oh Maria, kau terima rahmat berlimpah. Oh Maria, doakanlah putramu di dalam tugas hidupnya di dunia. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita. Sekarang dan selamat namanya. Keluarga dan umat sekalian yang saya kasihi, kita bersyukur kepada Tuhan yang memberi kita anugerah kehidupan dan terutama memperkenankan kita semua memasuki hari demi hari di bulan suci, bulan rosario di bulan Mei ini sekaligus dalam bulan liturgi nasional tahun 2023. Kita yakin dan percaya bahwa segala doa, kurban dan perjuangan kita sepanjang bulan suci ini untuk berjalan dari rumah ke rumah dan berdoa bersama Maria, mendatangkan berkat berlimpah untuk hidup kita semua. Mari kita hadirin sejenak. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Putramu bangkit dengan jaya, menghancurkan kegelapan maut, dan memulihkan hubungan surga dan bumi, Allah dan manusia yang dirusakkan oleh dosa. Kami mohon, anugerahilah kami rahmatmu, agar dengan merenungkan rosario suci Santa Prawan Maria, kami dapat mewartakan kebangkitan Putramu. Tolonglah kami, agar doa rosario ini menambah kekuatan kami untuk bersatu sebagai murid-murid Kristus yang bangkit mulia, sehingga kuasa dan devosi kepada rosario Bunda Maria tersebar luas di seluruh dunia, dan kehendakmu terjadi di bumi seperti di surga. Demi Kristus Putramu Tuhan dan penghentara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mengungkapkan dengan bangga dan penuh hormat iman kita, kita menjuangkan syadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapak yang Maha Kuasa, pencipta lanjut dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang menunggu Tuhan kita, yang digandung dari roh kudus, diberikan oleh perawan Maria, yang menerita sensara dalam pemerintahan, untuk jilis belatus, disalipan wafat dan mengharapkan, yang menurunkan kebapak penelitian pada hari ini dia, bangkit dari keadaan orang mati, yang menaik sesuatu yang hidup sebelah kanan, kalau Bapak yang Maha Kuasa, dan si jaga terdatang mengadilik orang hidup dan mati. Aku percaya akan roh kudus, kereja terdiri dengan kudus, persesupuan kepada kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kegitipan yang terhadap. Amin. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus, seperti perumahan sekarang selalu semangat yang selalu amat. Amin. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria dan Santa Yosef. Sekarang dan selama namanya, Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan menghantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahimanmu. Amin. Datanglah roh kudus, datanglah dengan kekuatan perantaran Ibu Maria yang tak bernoda, memperlaimu yang terkasih. Bunda Maria, kami mencintaimu, libunlah kami, selamatkanlah dunia. Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi, seperti di dalam surga. Beri kekuatan kami di segi pada hari ini, dan terangkanlah sesalahan kami, seperti kami pun menghampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami di dalam perjuangan, tetapi dikeluarkanlah kami dari jajah. Amin. Salam Putri ala Bapak, Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang berdoa kami mati. Amin. Salam Bunda ala Putra, Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang berdoa kami mati. Amin. Salam Pelahi ala Roh Kudus, Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang berdoa kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada Puan, dan selalu berdoa kami yang selamat. Amin. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selamat. Ya Yesus yang baik, Amin. Terpujilah berseru sekali, selamatkanlah kami dari api anakkah, dan antarlah sejauh jauh dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahimanku. Amin. Datanglah, Rok Kudus, datanglah dengan kekuatan perantaran Ibu Maria yang tak berboda, mempelai-Mu yang terkasih. Puan, Rok Kudus, Rok Kudus, lindungilah kami, selamatkanlah dunia. Silakan duduk. Kita merenungkan peristiwa-peristiwa mulia. Peristiwa mulia yang pertama, Yesus bangkit dari antara orang-orang mati. Malaikat itu berkata, Janganlah kamu takut, sebab aku tahu, kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Ia Tuhan, kekuatan abadi dan cahaya kekal, perhatikanlah gereja, tanggal keselamatan bangsa-bangsa. Teruskanlah karya penyelamatan umat manusia, menurut rencanamu sejak awal mula. Semoga seluruh dunia menyaksikan, bahwa yang merebah kau tegakan, yang usang kau perbaharui, dan semesta alam kau pulihkan dalam Kristus, pangkal dan puncak seluruh ciptaan. Sebab dialah pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Mari dalam peristiwa yang pertama ini, kita berdoa untuk Sri Paulus, para uskup, dan para imam, semua yang diserahin tugas, mengambil bagian dalam karya pewartaan intil. Agar melalui hidup, karya, dan pewartaan mereka, semakin banyak orang mengenal engkau sebagai Allah, Bapak yang maha baik, dan hidup bersedara dengan siapapun dalam kehidupan sehari-hari. Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas dunia, seperti di dalam surga. Bapak kami bersikip pada hari ini, dan akunilah kesalahan kami, seperti kami pun, akun yang bersalah pada kami, dan jangan masukkan kami dalam percobaan, tetap dibebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Untuk 10 salamaria yang pertama, didoakan bergilir mulai dari Bapak Jopal. Salam Maria, penurahmat yang sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penurahmat Tuhan, sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penurahmat Tuhan, sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penurahmat Tuhan, sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penurahmat Tuhan, sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penurahmat Tuhan, sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penurahmat Tuhan, sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penurahmat Tuhan, sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. 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 Salam Maria, penurahmat Tuhan, sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus, seperti dalam kemulahan, sekarang selalu sepanjangnya selamat. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus, yang baik, ambillah dosa-dosakan, selamatkanlah kami dari api neraka, dan terpujilah di dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahimanmu. Amin. Datanglah Bapak dan Putra, datanglah dengan kekuatan perangkatan, dan terpujilah yang tak bermuda, mempelai yang terkasih. Bunda Maria, kami mencintaimu, lindungilah kami, selamatkanlah dunia. Peristiwa mulia kedua, Yesus menaik ke surga. Sesudah ia mengatakan demikian, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Hai orang Kalilea, mengapa kamu berdiri melihat kelari? Yesus ini yang diangkat ke surga meninggalkan kamu, akan kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke surga. Allah yang Maha Kuasa, dengan ikhlas kami bersuka cita, karena kenaikan Kristus, telah meninggikan martabat kami. Semoga kemuliaan yang dicapai oleh Kristus sebagai kepala gereja, menjadi pokok harapan kami, anggota-anggotanya. Sebab dia adalah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari dalam persiwa kedua ini, kita berdoa untuk bangsa dan negara kita, terutama dalam konteks persiapan untuk memasuki Pesta Demokrasi 2024, Pilpres, Filek, dan Pilkadak. Semoga Tuhan menegurakan rahmat perdamaian, untuk bangsa dan masyarakat kita, semua komponen masyarakat, partai dan kelompok lintas apapun, bekerjasama menciptakan masyarakat, agar dipenuhi rasa aman, tenang, dan damai. Bapak kami yang ada di surga, dimelihakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi, seperti di dalam surga. Berima kami yang kuji pada hari ini, dan lampunilah sebarang kami, seperti kami pun menganggungi yang bersalah pada kami, dan jangan masuk selama kami ke dalam cuacaan, tetapi berdasarkan namamu, dan lampunilah di atas bumi, dan lampunilah di atas bumi, Amin, Amin. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah bagi tubuh, Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria Bunda Allah, doakanlah kami berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria Bunda Allah, doakanlah kami berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria Bunda Allah, doakanlah kami berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria Bunda Allah, doakanlah kami berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria Bunda Allah, doakanlah kami berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria Bunda Allah, doakanlah kami berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria Bunda Allah, doakanlah kami berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria Bunda Allah, doakanlah kami berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Ruh Kudus. Seperti kepada Bapak dan Putra dan Ruh Kudus. Sekarang selalu, 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 selalu. Amin. Datanglah Ruh Kudus, datanglah Ruh Kudus, datanglah dengan kekuatan perantara Ibu Maria yang tak bernoda, mempelai-Mu yang terkasih. Bunga Maria, kami mencintaimu, lindungilah kami, selamatkanlah dunia. Peristiwa mulia ketiga, Ruh Kudus turun atas para rasul. Tiba-tiba terdengar dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Lalu, mereka semua dipenuhi Ruh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Ruh itu kepada mereka untuk dikatakan. Datanglah Ruh Kudus, terangilah hati umatmu, dan nyalakanlah di dalamnya api cintamu. Utuslah Ruhmu, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan engkau akan membaharui muka bumi ini. Ya Allah, berilah kami dengan perantaran Ruh Kudus kebijaksanaan sejati, dan kurnia selalu merasa gembira atas penghiburannya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari dalam persiapan ketiga ini, kita berdoa untuk para imam dan biarawan-biarawati. Semoga dengan kesaksian hidup mereka yang lain, banyak orang mengenal engkau sebagai Allah Bapak yang baik, dan hidup bersaudara dengan siapapun, dan kesaksian hidup mereka menjadi inspirasi untuk umat dan masyarakat. Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami yang sejati pada hari ini, dan menggunilah kesalahan kami, Seperti kami pun menganggungi yang bersalah terhadap kami, dan jangan menanggungkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan, sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan, sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan, sertamu, terpujilah buah tubuh Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan, sertamu, terpujilah buah tubuh Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan, sertamu, terpujilah buah tubuh Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan, sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan, sertamu, terpujilah buah tubuh Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan, sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan, sertamu, terpujilah buah tubuh Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan, sertamu, terpujilah buah tubuh Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan, sertamu, terpujilah buah tubuh Yesus. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan, sertamu, terpujilah buah tubuh Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan, sertamu, terpujilah buah tubuh Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan, sertamu, terpujilah buah tubuh Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan, sertamu, terpujilah buah tubuh Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan, sertamu, terpujilah buah tubuh Yesus. Allah akan mengumpulkan bersama-sama dengan dia, mereka yang telah meninggal. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awal menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Dalam persiapan tempat ini, mari kita berdoa untuk keluarga yang kita kunjungi malam ini. Keluarga Bapak Pierre, Ibu Desi, dan anak-anak. Kita bersyukur kepada Tuhan atas segala penyelenggaraan dan perlindungan Tuhan untuk semua perjalanan hidup mereka. Kita mohon semoga Bunda Maria mendoakan mereka sekalian agar senantiasa dianugerahi kesehatan badan dan jiwa. Dan berkat Tuhan turun untuk pasangan suami istri, juga untuk anak-anak dalam proses studi mereka. Semoga dalam segala usaha dan karya hidup, mereka senantiasa mengalami perlindungan dan berkat Tuhan yang menghidupkan. Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Terima kasih. 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 Beban hidup berat Banyak musuh Banyak tantangan dan kesulitan Meski demikian Hendaklah kita tetap yakin Bahwa kita tidak berjalan sendirian Tuhan senantiasa hadir Sebagai teman seperjalanan Menemani kita dalam sejarah Dan usaha perjuangan hidup kita masing-masing Dalam keluarga kita masing-masing Di tempat belajar, di tempat studi Di tempat bekerja Dan dalam pergaulan dengan siapapun Karena itu Mari dalam peristiwa kelima ini Kita berdoa Mohon rahmat kekuatan Kesehatan dan kebijaksanaan hidup Untuk menghadapi semua persoalan Dan pengalaman hidup kita Sehari-hari Semoga Tuhan menganugerahkan kita sekalian Hati yang tenang Dan kekuatan iman Untuk mengalami selalu Perlindungan dan berkatnya Yang tak berhingga Bapak kami yang ada di surga Dimuliakanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di atas bumi Seperti di dalam surga Berilah kami resiki pada hari ini Dan ampunia kesalahan kami Seperti kami pun mengampu Yang bersalah kepada kami Jangan masukkan kami Dalam penyecohan Tapi dibaskanlah kami Dan yang jahat Untuk 10 Salam Maria ini Kita doakan bersama-sama Mari kita berdiri Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuh Yesus Santa Maria pundak Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuh Yesus Santa Maria pundak Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuh Yesus Santa Maria pundak Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuh Yesus Santa Maria pundak Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuh Yesus Dan terpujilah buah tubuh Yesus Santa Maria pundak Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuh Yesus Santa Maria pundak Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuh Yesus Santa Maria pundak Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuh Yesus Santa Maria pundak Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuh Yesus Santa Maria pundak Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuh Yesus Santa Maria pundak Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Kemulian kepada Bapak dan putra Dan roh kudus Seperti pada perumahan Sekarang selalu Sepanjang dan selamat Amin Terpujilah nama Yesus Santa Maria dan Santo Yosef Sekarang dan selamat Amin Ya Yesus yang baik Ambulkan dosa-dosakan Amin Selamatkanlah kami Dari rakyat Dari rakyat Dan hantarlah jiwa-jiwa Dalam surga Terutama mereka yang sangat membutuhkan Kerahimanmu Amin Datanglah roh kudus Datanglah roh kudus Datanglah dengan kekuatan Perantaran Ibu Maria yang tetap berboda Mampai-Mu yang terkasih Murnah Maria Kami mencintai-Mu Ibu-Nu yang kami Selamatkanlah dunia Silahkan dosa Terutama Kami mencintai-Mu yang kuantumu Tidak Kami mencintai-Mu yang kami Terutama Kami mencintai-Mu yang pergi Doakan kami malinya Doakan kami malinya Tadu Rosari, Tadu Tersuji Kami anakmu berpada memuji Nyanyian pujian Mereka berharapan Lindungi kami, Maria Lindungi kami, Maria Tadu Rosari, Tadu Penyayang Harapan kami yang bahaya Lihatlah putramu Nyanyian pujian Doakan kami, Maria Doakan kami, Maria Umat yang saya kasihi Jadi bersama Gereja Sejagat Kita sedang Dalam Permendungan Pada bulan Liturgi Nasional Bolinas Dengan tema Arsitektur Gereja Kita sudah mendalami Pokok-pokok terkait Arsitektur Gereja Di sana Kita memahami Tertama Gereja Dalam arti Secara fisik Bangunan Atau Rumah ibadah Tempat orang-orang Kristen Berkumpul Berkumpul Untuk Berdoa Beribadah Dan Ekaristi Meski demikian Kita sudah Melampaui Pemahaman Pembahasan Dalam konteks Bolinas Dalam Konteks Gereja Sejarah Fisik Arsitekturnya Tetapi kita Sudah mulai Memahami Arti Gereja Yang sesungguhnya Dan itulah yang menjadi hakikat Gereja Gereja Sebagai Umat Persekutuan Umat Alat Dalam Gereja Sebagai Persekutuan Umat Alat itu Kita Mengenal Ada tiga Kelompok Umat Yaitu Hirarki Biharawan Biharawati Dan kaum awam Masing-masing Memiliki Ciri khas Panggilan Dan Tugas Perputusan Hirarki Sering Diterangkan Mereka Ditandai Atau Ciri khas mereka Adalah Menerima Sakramen Imamah Dan Tugas Pokok mereka Memimpin Menggembalakan Dan Mempersatukan Umat Kalah Dan Itu Tugas Yang pertama Kemudian Tugas Fungsi yang kedua Yaitu Tugas Tugas Gerejani Tugas Gerejani Adalah Tugas Pewartaan Dan Tugas Pelayanan Perayaan Sakramen Itu Hirarki Gereja Kemudian Kelompok Diharawan Diharawati Atau Kaum Religius Ciri khas mereka Ditandai Dengan Mengikratkan Dan Menghayati Kaum Kaum Atau Tiga Nasihat Yaitu Kemiskinan Ketaatan Keperawanan Atau Hidup Selibat Hidup Wadah Atau Hidup Tidak Tugas Pokok Mereka Adalah Menjadi Saksi Tentang Kerajaan Alam Di dunia Terutama Melalui Penghayatan Kaul 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 Mereka Yang Radikal Itu Mereka Mewartakan Kepada Manusia Sepanjang Saman Bahwa Kekayaan Kekuasaan Dan Jabatan Perkawinan Dan Seksualitas Bernilai Tetapi Tidak Bernilai Abadi Karena Itu Orientasi Mereka Adalah Kerajaan Surga Kemudian Kelompok Yang ketiga Adalah Kaum Awam Yang Ditandai Dengan ciri khas Mendunia Mendunia Berarti Terlibat Di tengah Tata Dunia Apa itu Tata Dunia Dokumen Gereja Semua Bidang Pekerjaan Profesi Pelayanan Ideologi Politik Sosial Ekonomi Pertahanan Keamanan Semua tugas Profesi Apapun Dan Profesi Mereka Mereka Menggarami Dunia Dengan Nilai Nilai Injil Sebagian Terbesar Dari Kaum Awam Ditandai Dengan Sakramen Perkahwinan Dari Tiga Kelompok Umat Beriman Kita Sudah Belajar Martabat Mereka Sama Tidak Ada Kelas Tidak Kelas Kedua Tidak Ada Kelas Tiga Martabat Sama Hanya Tugas Fungsi Berbeda Dalam Rangka Menghayati Iman Dan Cinta kasih Pengątpasi Sesudah Memahami Tak Hakikat Gereja Tadi Permenungan Kita Malam Ini Tentang Sifat 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 Gerja Ada yang boleh sebut? Maksudnya ada berapa sifat pokok gereja kita? Ada yang boleh sebut? Satu kudus, satu kudus, katolik dan apostolik Mari kita lihat satu persatu Bila gereja itu sagi Padahal dalam kenyataan banyak sekali gereja Kalau begitu arti satu dalam arti apa? Kesatuan bukan lagi dalam arti uniformitas keseragaman Tidak, bukan Tetapi pluriformitas keberagaman Kalau begitu yang satu apa? Yang satu pertama adalah kesatuan iman Semua dipersatukan dalam iman kepada Allah melalui Yesus Meski dirumuskan dalam ajaran berbeda Diungkapkan dalam ibadat dan kebaktian berbeda Kedua, kesatuan dalam tujuan Semuanya punya tujuan yang satu dan sama Surga Meski jalannya berbeda Ketiga, kesatuan dalam pembaktisan Semua dibaktis dalam nama Yesus Meski caranya berbeda Kemudian Itu alasan dasar gereja bersifat satu Yang kedua Gereja bersifat kudus Pertama-tama kita mengerti Kekudusan itu sifat dasar dari Allah Jadi hanya Allah yang kudus Kekudusan yang adalah sifat dasar dari Allah itu Kemudian dianugerahkan kepada Allah Dianugerahkan Allah kepada manusia Dan semua yang menjadi sarana bagi manusia Untuk mencapai kekudusan Kalau demikian Kekudusan bukan lagi dalam arti moral Kalau orang bilang kudus berarti berarti Bukan berarti dia tidak berdosa Bukan Tetapi dalam arti teologis Apa maksudnya Karena gereja adalah kumpulan dari orang-orang berdosa Maka ketulusan dalam arti teologis Semua orang meski berdosa Bertobat dan membaharui dirinya Untuk hidup sebagai manusia baru Nah kalau begitu Kenapa gereja disebut kudus Karena pertama-tama didirikan oleh Kristus Yang tadi malam kita belajar adalah pendiri dan kepala gereja yang kudus Dia mengunduskannya dalam doanya Ya Bapak semoga mereka semua kudus adanya Dalam doa Yesus sebelum kenaikannya ke surga Jadi dirikan oleh kudus Jadi dirikan oleh Kristus Kemudian Dijiwai oleh roh kudus Roh kudus yang senantiasa dianugerahkan gereja dalam setiap sakramen Itu dianugerahkan agar semua umat berusaha berjuang mencapai kekudusan Dan yang ketiga Anggota-anggotanya adalah kudus Karena diberi medrai roh kudus pada waktu dibaptis Dan ada sakramen khusus untuk menerima roh kudus Yaitu sakramen krisma Jadi unsur pertama sakramen-sakramen Dan yang kedua ada hirarki gereja Yang membantu umat beriman untuk mencapai kekudusan Itu sifat yang kedua Yang ketiga Gereja bersifat katolik Arti katolik itu universal Umum Artinya Baik secara kuantitatif Maupun secara kualitatif Kalau kuantitas berarti jumlah Umum Universal Terbuka tadi Kalau diintegrasikan dalam Corak Kuantitas tadi Maka Gereja terbuka menerima semua orang Siapapun dia Tanpa memperhitungkan aspek jumlah Tidak mungkin ada orang yang sudah Berniat untuk masuk gereja Mau menjadi anggota gereja Mau menjadi anggota gereja Lalu digatakan ditolak Karena jumlah sudah cukup Atau Sudah Sedikit saja cukup Jadi tidak Berlaku baik secara kuantitatif Maupun secara kuantitas Kualitatif Kualitas itu kan keadaan Mutu Orang atau barang Secara kualitas Berarti Terbuka menerima semua orang Siapapun dia Yang mau menjadi anggota gereja Tanpa mempedulikan unsur-unsur manusiawi Mungkin Latar belakang Suku agamanya Tingkat pendidikan Ketayaan dan sebagainya Siapapun Sarat dasarnya apa Yang penting Dia Percaya Percaya kepada Allah Melalui Yesus Dan mengungkapkan imannya secara lahiri Dengan menerima baptisan Itu sifat yang ketiga Lalu sifat gereja kita yang keempat Yaitu apostolik Kenapa gereja kita bersifat apostolik? Karena gereja Berasal dari Ajaran Teladan Dan kesaksian Para rasul Mereka adalah Saksi-saksi pertama Dan terdekat Dari sejarah hidup Yesus Sampai persiwasan sara Wafat dan bangkit Dan mereka menerima Anugerah Ruh Kudus Pada Pentecostal pertama Mereka itulah saksi-saksi terdekat Sebagian kesaksian mereka Kemudian dituliskan dalam kitab suci Yaitu kitab suci perjanjian Baru Jadi apa yang ditulis di dalam perjanjian baru Itu buah permenungan dan kesaksian iman para rasul Kemudian Kemudian Juga Juga Ada Kelanjutan Kepemimpinan Dalam gereja Sejak para rasul Kita tahu Gereja ini Yang Yang Kepalanya Adalah Yesus tadi Sebagai pendiri itu Mulai dengan 12 orang Pertama Yang disebut 12 murid Kemudian Dari 12 murid Itu Dalam kelompok 12 murid itu Petrus dipilih oleh Yesus Menjadi kepala Mereka itu Yang kemudian berubah status Sesudah kebangkitan Menjadi rasul Murid berarti orang yang sedang belajar Lalu rasul Orang yang diutus Status mereka berubah Sejak kebangkitan Dan berkepawartaan mereka Gereja bertumbuh dan berkembang Meluas dunia Mayoritas penduduk dunia sekarang Adalah Orang-orang Kristen Meski Terpecah-pecah Dalam pelbagai Denominasi Tentang Perpecahan Skisma Pertentangan Dalam gereja Kenapa Sampai Gereja ada Begitu banyak Nanti dalam Kesempatan lain Kita belajar Melihat Realitas Itu Meski demikian Meski Kita terpecah-pecah Tetapi Dipersatukan oleh Iman yang sama Karena itu Iman yang sama Menggerakkan kita Juga melalui Perbagai gerakan Kerjasama Ekumenisme Untuk menggalang Persatuan Kerjasama Orang-orang Kristen Kita berdoa Semoga kita Kelompok Umat Katolik Khususnya Kelompok Wilayah Santu Om Rosius Boleh menjadi Kesaksian Bagi Gereja Dan Masyarakat Sekitar Bahwa kita Adalah Murid-murid Yesus Yang mau Hidup Dengan Bermodelkan Teladan Ajaran Dan Pewatan Dan Yesus Yang dilanjutkan Oleh para rasul Dan Diterus Dilestarikan Dalam Gereja Sepanjang Sama Kita berdoa Semoga Bunda Maria Mendoakan Kita sekalian Murid-murid Putranya Keluarga Keluarga Dalam Sejarah Perjuangan Hidup kita Masih-masih Dalam Rupa-rupa Tantangan Dan kesulitan Dalam Apa saja Di tengah Kesulitan Pergumulan Persoalan Hidup Keluarga Kita Kita Yakin Tuhan Memberi kita Sayap Kehidupan Untuk Menghadapi Menjalani Peristiwa Menghadapi Semua Tantangan Dan Peristiwa Hidup Dalam Kesadaran Bahwa Kita Tidak Sendiri Kita Dilindungi Disertai Tuhan Dengan Berkatnya Kita Dilindungi Didoakan Bunda Maria Yang kita Cari Dari Malam Kemalam Dari Setiap Hari Dalam Rangkaian Doa Rosario Kita Yakin Kita Semua Menjadi Sumber Kekuatan Iman Kita Semoga Demikian Mari kita Berdiri Sebelum Kita Berdoa Dua Menutup Kita Berdoa Tiga Kali Salam Maria Untuk Keluarga Ini Keluarga Kekuatan Kekuatan Anak Anak Tuhan Menyertai Mereka Sekalian Dalam Perjuangan Hidup Mereka Juga Tuhan Melalui Bunda Maria Meneruakan Mendampingi Keluarga Keluarga Kita Memberkati Segala Usaha Dan Karya Kita Masing-masing Tetapi Terutama Memberi Kita Kekuatan Dan Semangat Kita Berdoa Tiga Kali Salam Maria Pertama Kau Pria Kedua Kau Wanita Yang Ketiga Kita Doakan Bersama-sama Salam Maria Benuh Rahmat Tuhan Sesertamu Terpujilah Engkau Di antara Wanita Dan Terpujilah Buat Tuhan Yesus Santa Maria Bunda Doakanlah Kami Yang Berdosa Sekarang Dan Waktu Kami Mati Amin Salam Maria Benuh Rahmat Tuhan Terpujilah Engkau Di antara Wanita Dan Terpujilah Buat Tuhan Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah Kami Berdosa Sekarang Dan Waktu Kami Mati Amin Salam Maria Benuh Rahmat Tuhan Sertamu Terpujilah Engkau Di antara Wanita Dan Terpujilah Buat Tuhan Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah Kami Yang Berdosa Ini Sekarang Dan Waktu Kami Mati Amin Kemulian Kepada Bapak Dan Putra Dan Rauh Kudus Seperti Pada Pemulahan Sekarang Selalu Sepanyang Yang Setelah Bapak Amin Doa Doa Penutup Saya Doakan Santo Yosef Suami Maria Yang Suci Dan Pelindung Kami Engkau Menghibur Setiap Orang Yang Berlindung Padamu Jadilah Bagi Kami Tempat Perlindungan Dan Sumber Kekuatan Pembimbing Hidup Kami Mohonkanlah Kepada Allah Supaya Kami Dilebaskan Dari Dosa Dibantu Dalam Cobaan Dikuatkan Dalam Kesulitan Dan Tantangan Hidup Dijauhkan Dari Yang Jahat Dan Dilepaskan Dari Dosa Diberi Kami Kekuatan Dan Penghiburan Hiburlah Kami Dikalah Sakit Kuat Kami Di Saat Menderita Semoga Pikiran Perkataan Dan Perbuatan Kami Membuat Kami Pantas Untuk Mendapat Perlindungan Baik Pada Saat Hidup Kami Sekarang Dan Juga Pada Saat Kematian Kami Santo Yosef Yang Mulia Bantulah Kami Untuk Tetap Setia Pada Kebaikan Ingatlah Akan Kami Dan Kesalahan Kami Dan Mohonkanlah Pengampunan Akan Segala Dosa Kami Amin Semoga Tuhan Memberkati Kita Melindungi Kita Sekalian Terhadap Dosa Dan Menghantar Kita Semua Kepada Hidup Yang Kekal Dalam Nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Sudara Sudari Terkasih Doa Rasul Kita Malam Ini Sudah Selesai Mari Kita Hidup Dalam Damai Tuhan Syukur Dapat Allah Mari Pergi Kita Semua Diutus Amin Kita Menyanyikan Lagu Penutup Pasang Yusuf Yang Menjaga Keluang Nasaret Kau Menjaga Bunda Bunus Juga Yesus Penutup Sudilah Doakan Kami Pada Yesus Anakmu Dan Lindung Selalu Kami Sekeluarga Di Tengah Para Bahaya Beri Kami Harapan Kepuatkan 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 Iman Kami Agar Jangan Tersesat Bapak Yusuf Hantar Kami Kehadiran Yesus Kepuatkan 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 Bunda 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 Akan Selalu Menyertai Memberkati Bapak Di Dalam Tugas Pelayanan Sebagai Abdi Negara Dan Juga Sebagai Pelayan Di Wilayah Dan Di Gereja Terima Kasih Selanjutnya Kami Kami Akan Mendengarkan Penyampaian Penyampaian Dari Bipinan Wilayah Kepada Bapak Ketua Kami Persilahkan Doa Rosario Kita Pada Malam Hari Ini Kami Atas Nama Pengurus Dan Umat Menyampaikan Terima Kasih Atas Kebersamaan Ini Atas Kehadiran Bapak Ibu Saudara Saudari Dan Kepada Keluarga Yang Telah Berkenal Kepada 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 Malam Hari Ini Kemudian Ada Beberapa Hal Yang Kami Perlu Sampaikan Pertama Kita Perlu Mendukung Kegiatan Dari Komsos Kuskupan Lewat Kegiatan Yang Akan Laksanakan Di Parbuki Kita Jadi Tim Komsos Kita Lihat Sendiri Bagaimana Begitu Giat Mewartakan Kabar Sukacita Lewat Media Sosial Dan ini Kita Akan Dukung Dalam Rangkah Hari Komunikasi Sedunia Itu Akan Dibusatkan Jadi Kegiatan Kuskupan Akan Dibusatkan Di Parbuki Kita Dan Bapak Pedro Pengemanan Kota Kami Tadi Meminta Dukungan Pendul Dukungan Doa Dari Umat Bilayat Hadid Serta Pengurus Dan Juga Dukungan Apa Saja Yang Bisa Kita Berikan Yang Pertama Mereka Akan Melaksanakan Kegiatan Dua Hari Di Parbuki Kita Hari Sabtu Dan Hari Minggu Saya Sebagai Pimpinan Nanyakan Kepada Pengurus Komsos Parbuki Apa yang Kira-kira Orang Boleh Bantu Dan Mereka Berharap Kita Membantu Mereka Pertama Doa Kedua Keterlibatan Keterlibatan Jadi Kita Diminta Oleh Komsos Parbuki Untuk Dapat Mengirimkan Setidaknya Satu Orang Hadir Di Dalam Kegiatan Tersebut Kemudian Meminta Dukungan Kalau Bisa Kita Wilayah Rohani Dapat Membantu Dalam Konsumsi Terutama Di Hari Sabtu Dan Saya Sampaikan Saya akan Pasti Kita akan Membantu Sepenuhnya Dan Kita akan Diskusikan Dengan Kegurus Kalau Kalau Kira-Kira Boleh Membantu Satu Atau Dua Panstok Untuk Makan Dari Peserta Yang Dari Pesertanya Dari Berbagai Macam Parogi Dan Siapa Tahu Di antara Keluarga-keluarga Yang ada Di Bilayah Rohani Juga Turut Serta Membantu Seperti Ada Keluarga Yang Bantu Satu Panstok Apakah Ikan Atau Sayur Lepau Itu Terserah Kerelaan Dari Kita Semua Itu Yang Pertama Baru Kedua Diucapkan Terima Kasi Kepada Keluarga-keluarga Yang Anak-anaknya Berproses Untuk Belajar Mempersiapkan Diri Dalam Rangka Komuni Pertama Menerima Komuni Pertama Kita Bantu Juga Dalam Doa Sari Kedepan Kita Sisipkan Satu Misteri Juga Bagi Mereka Untuk Persiapan Dari Anak-anak Kita Ini Termasuk Barang Tua Nah Kemudian Informasi Selanjutnya Besok Kita Akan Lanjutkan Dokusi Kita Pada Keluarga Pangimanan Mungkana Dan Disini Seperti Yang Kami Sampaikan Kemarin Bahwa Ada Arca Bunda Maria Yang Telah Disumbangkan Oleh Satu Keluarga Yang Tidak Mau Disebutkan Namanya Ini Akan Jadi Sarana Kita Untuk Berdeposi Jadi Nanti Keluarga Ibu 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 Bapak Ini Arca Bunda Maria Ini Nantinya Besok Akan Dibawa Ke rumah Dimana Kita Akan Berdeposi Dan Sepanjang Kita Mengantar Arca Bunda Maria Ini Kita Bawa Dalam Suasana Doa Boleh Dengan Doa Salam Maria Atau Boleh Kita Menyaji Kujian Kepada Bunda Maria Sementara Untuk rumah Yang akan Dituju Kiranya Dapat Mempersiapkan Tempat Yang Layak Untuk Torang Takhtakan Bunda Maria Ini Disampingnya Tentunya Ada Seperti ini Ada Salim Dan Bagi Umat Kami Ajak Lagi Bagi Yang Hadir Malam Hari Ini Untuk Besok Bisa Hadir Lagi Seperti Dari Malam Kalau Kita Hitung Dari Yang Hadir Lewat Putiran Doa Dua Kita Itu Ada 28 Di Luar Keluarga Nah Malam Hari Ini Lebih 30 Lebih Dan Kalau Kami Hitung Lebih Setengah Dari Keluarga Keluarga Yang Ada Di Wilayah Pani Ini Ada Perwakilannya Ini Satu Kebangkitan Iman Bagi Kita Semua Jadi Atas Nama Pemurus Ucapkan Terima Kasih Atas Kebersamaan Kita Pada Malam Hari Ini Sekali Lagi Terima Kasih Tim Komsos Yang Telah Meliput Ini Dan Ini Sebagai Satu Kesaksian Iman Bagi Umat Bilai Ruhani Paroki Kita Di Bulan Terima Terima Kasih Tuhan Memberkati Kita Untuk orang seperti ini, satu alasan adalah untuk menjelaskan coherensi dari kristian komunitas. Anda melihat semua rumah, Anda memiliki waktu untuk melihat bagaimana mereka hidup, bagaimana mereka hidup, bagaimana mereka hidup, bagaimana mereka hidup, dan Anda bisa menjelaskan malam di pagi. Dan semua orang yang sama dalam komunitas, dan mempunyai sama untuk menjelaskan komunitas. Itu adalah satu alasan, yang saya value you very much. Yang lain, seperti yang saya katakan sebelumnya, yang lain dari Europe. Anda mempunyai hal ini completely. Orang-orang yang Anda mempunyai hal ini, yang Anda mempunyai hal ini, yang Anda mempunyai hal ini, atau sebagai individu dalam kristian, bukan sebagai komunitas. Jadi, ini adalah satu alasan. Seconda alasan adalah, man tidak dapat mempunyai hal yang mempunyai hal yang mempunyai hal yang mempunyai hal-hal. Dan mempunyai hal yang mempunyai hal yang mempunyai hal yang mempunyai hal ini. Even if science says that it is a big bang. Ya? Although this theory came from a priest of Belgium. Nowadays, just a few months ago, they realize that this whole big bang theory, is falling apart. because what they predicted is not happening the new telescope sees things that shouldn't be there this arrogance, this arrogance of people believing in science and not in the creator will eventually also fall apart and this is the second reason why we value things like this because we adore and live by the same path a man did that to give direction to his life other people cannot give you direction other people are so eager to visit that they will take you long and let them follow your path but it's not the path that you have to follow the path that you have to follow is the one that is prepared to lead that is the second reason that I see that's very, very good especially this one as a reflection so I thank you all for coming in such numbers I hope the food is enough my wife did a great job but then again the pots are no bigger than they have so that's the limitation of it but I hope that you all enjoy the rest of the evening together to strengthen the community especially thanks to Vasalis for the gathering leading the evening night after night which is also an endless jolt thank you 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 Terima kasih.